Apa itu Web 3.0? Web 3.0 itu sebenarnya merupakan layanan web generasi ketiga yang berfokus pada penggunaan machine learning untuk mengolah dan menginterpretasi data untuk menyediakan pengalaman kepada pengguna suatu web yang terdesentralisasi, lebih cerdas, terbuka, dan lebih aman. Untuk lebih memahaminya, saya menjelaskan dahulu sejarah internetnya secara singkat ya. Jadi bentuk pertama dari web ini itu ditemukan pada tahun 1990. Di awalnya itu kita sebut sebagai Web 1.0 lah, Web 1.0. Dan saat itu usernya itu hanya bisa searching dan browsing informasi di web. Tetapi tidak dapat mengunggah data apapun. Jadi sifatnya itu hanya satu arah saja. Lalu berkembang menjadi Web 2.0 yang kita kenal sekarang ini di tahun 2000-an ya, sifatnya sudah berdua arah, di mana user bisa berkomunikasi dengan orang lain secara online, dan contohnya misalkan melalui sosial media, mengupload konten ke internet, dan seperti lagu atau gambar. Nah, sifatnya itu sudah dua arah. Di era tahun 2020-an ini muncul teknologi baru yang namanya Web 3.0. Ada lima elemen utama dari Web 3.0. Yang pertama disebut sebagai No Centralized Authority. Web 3.0 ini dibangun di atas jaringan blockchain dan merupakan jaringan yang terdesentralisasi dengan tidak adanya centralized authority. Ini adalah poin yang paling penting yang membedakan Web 3.0 itu dengan web yang ada sekarang ini. Selama ini kalau Anda mengakses internet secara langsung, itu kita tidak secara sadar itu melalui pihak ketiga loh. Contohnya seperti Google atau Apple. Dan informasi pribadi atau identitas Anda itu dapat diakses oleh pihak-pihak ini. Misalkan ketika Anda mencentang suatu terms and conditions, Anda harus bersedia untuk memberikan akses pada data pribadi Anda. Bukan hanya data pribadi, konten-konten yang Anda upload di internet itu juga tanda kutip itu dikontrol oleh pihak-pihak tersebut. Mungkin Anda bisa membuat konten sesuka hati, tetapi ketika Anda upload, itu sebenarnya mereka yang menentukan apakah konten Anda itu layak diunggah atau tidak. Mereka dapat menyensor atau bahkan berdapat men-takedown karya Anda itu dari internet. Dengan adanya desentralisasi ini, maka Anda dapat mengakses internet itu secara langsung tanpa harus berikan data-data diri Anda dan juga mengekspos privacy Anda kepada mereka. Yang kedua adalah adanya security and reliability. Dengan adanya desentralisasi, data yang ada di web 3.0 ini akan lebih aman dan tidak akan mudah di-hack oleh pihak-pihak lain. Karena berjalan di atas jaringan blockchain, juga datanya ini dapat diakses dari berbagai titik dan mengeliminasi kegagalan dari satu centralized server. Yang ketiga adalah adanya namanya tuh semantik web. Semantik sendiri itu memiliki arti harafiah itu suatu studi, suatu kata atau frase dalam bahasa yang dimiliki dan memiliki perbedaan arti. Nah, semantik web ini mengintegrasikan machine learning ke dalamnya sehingga menjadikan komputer itu intinya itu lebih intelijen. Contohnya ya, suatu kata misalkan pintar, cerdas, cemerlang, jenius, super, atau encer itu sama-sama memiliki arti pintar begitu ya. Tetapi memiliki penekanan yang berbeda-beda. Nah, web yang semantik adalah teknologi yang dapat memungkinkan server atau machine ini untuk belajar dan memahami, mengenali suatu konteks data atau informasi. Bukan hanya melalui keyword yang dipakai, tetapi dari informasi lengkap secara menyeluruh, bahkan bisa memahami emosi yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya adalah artificial intelligence. Ketika teknologi AI ini digabung dengan natural language processing, yaitu gabungan antara AI, computer science, dan linguistik, atau kemampuan komputer mengerti bahasa manusia, komputer ini akan mempunyai kemampuan untuk mengerti informasi layaknya manusia. Dengan begitu, ia dapat menghasilkan hasil secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan komputer yang kita kenal sekarang ini. Teknologi yang digabungkan ini akan meningkatkan user experience kita sebagai pengguna itu secara signifikan, dan kita akan merasa komputer itu akan lebih manusiawi. Yang terakhir adalah adanya teknologi VR atau AR yang menjadikan kita itu secara visual itu lebih immerse ke dalamnya. Web akan beralih dari 2D menjadi 3D graphics. Jadi kalau selama ini website yang Anda kunjungi itu semuanya bersifat 2D, dan web 3.0 akan menggunakan desain 3D yang memungkinkan lebih banyak interaksi dengan pengguna. Contohnya seperti pada games, pada museum virtual, pada e-commerce, atau yang lain-lain itu akan menggunakan grafik 3D. Dan VR atau AR ini akan diharapkan dapat digunakan dalam web 3.0 ini yang akan mengintegrasikan atau membuat kepengalaman itu lebih immerse secara visual. Ini akan mengaburkan batasan-batasan antara dunia nyata dan dunia digital. Ini terdengar mirip dengan metaverse ya. Memang web 3.0 saat ini tuh masih dalam tahap awal pengembangannya dan bersama dengan NFT dan metaverse. Sebenarnya ini masih meraba-raba ke depan ini akan menjadi seperti apa. Nah menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah web 3.0 ini di masa depan akan menjadi mainstream atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Demikian teman-teman video saya kali ini dan saya berharap video ini dapat bermanfaat juga dapat menambah pengetahuan kalian tentang web 3.0.